Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel derma motor perhubungan channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif Halo teman-teman semua apa kabar semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selamat menikmati Allah SWT amin ya kesempatan kali ini kita kedatangan mobil baleno tahun 2000 untuk keluhannya kipas radiator ke bagian kelas pendingin ini kalau on kontak langsung hidup terus ya nih kalau on kontak langsung hidup terus tengung seperti itu jadi untuk pemiliknya baru ambil untuk mobilnya ini baru dibeli jadi langsung dibawa ke bengkel kita untuk supaya mengaktifkan kipasnya seperti standarnya ya tidak langsung seperti itu memang kalau di on kontak untuk bagian kipasnya langsung hidup nah itu akan sangat boros sekali untuk bagian dinamonya dan juga di bagian baterai tentunya ya karena untuk kipasnya tidak berhenti-berhenti langsung hidup terus nah jadi kenapa dibuat di langsung seperti itu kita belum tahu ya kenapa bisa saja atau karena eh amper panas naik atau air sering berkurang atau yang lain-lain kita belum tahu jadi untuk pemiliknya hari ini minta tolong ke kita untuk mengaktifkan seperti standarnya eh nanti setelah panas baru kipas hidup nah ini kita akan membuat seperti itu untuk kipasnya ya mudah-mudahan di kita standar kembali kemudahan untuk penyebab-penyebab yang lain tidak ada ya kemungkinan karena mungkin eh memang dibuat langsung seperti itu kipasnya dari pemiliknya yang lama jadi untuk pengerjaannya kali ini kita sudah mencari untuk kabel-kabelnya bagian kabel mana yang di jamper ini kita sudah cari ya ini untuk kabel kipasnya yang dari kipas radiator dari sini mereka mengambil dari bagian box spring di samping sini di bagian box spring ini mereka mengambil halusnya dari relay ya nggak langsung pakai ini eh relay besar tapi dari relay standarnya yang mereka jumper nah jadi itu sekarang ini posisinya sudah kita perbaiki ya udah kita bukar ini untuk kabel jumpernya kabel jumpernya yang mereka ke jumper ini kita serta sudah kita standarkan kembali nih kabel badannya juga sudah kita copot ya kita copot kita buang ini kita akan coba untuk tes hidup dan kita akan lihat untuk eh kipasnya apakah kita sudah aktif seperti standarnya kita akan coba dulu jadi setelah itu kita akan lihat efeknya apa ya kenapa dibuat seperti itu kita belum tahu kita akan coba tes dulu Oke kita akan hidupkan mesinnya untuk suara lahar temeng bel juga ada bunyi bisa jadi kalau ketatan bagian temengnya ini kita akan periksa juga nanti kita akan tunggu sampai kipasnya aktif dan kita akan cek itu hampir panasnya apakah naik atau tidak kita kita periksa dulu ini kita biarkan dulu sampai benar-benar panas untuk mesinnya setelah itu baru kita periksa bagian-bagian lain kenapa untuk bagian kipasnya dilangsung kita akan periksa dulu ya kita tunggu sampai kipasnya kita tunggu sampai kipasnya kita menunggu ya kipasnya apakah sudah seluruh perhal ini adalah kondisinya masih belum duduk tapi untuk kabelnya sudah kita standarkan ya kembali kembali setelah itu nanti baru kita periksa kalau waktu itu kipas apakah hamper panasnya naik atau tidak nah ini tuh kipasnya sudah otomatis ya ini sudah hidup nah ini sudah sudah otomatis ya ini tuh tabung cadangannya juga tidak panas ini terlihat sampai panasnya nah untuk antar panasnya normal ya di posisi tengah di posisi tengah ya jadi kalau misalnya dia hampirnya kalau misalnya kita standarkan kembali dia hampirnya sudah sudah langsung naik ya berarti memang ada masalah di bagian bisa juga radiator yang sumat bisa juga terimostadnya yang rusak bisa juga di bagian kapung cadang atau yang lain-lain ya yang jelas untuk saat ini ini kita tandatkan sudah bagus jadi untuk bagian kipasnya kalau on kontak dia udah tidak langsung lagi langsung hidup ya nah ini sudah standar begitu panas baru untuk bagian kipasnya itu oke ya jadi untuk analisa kita hari ini keperbaikan kipas yang on terus keperbaikan kipas yang on terus sudah selesai ya ini kita sudah campurin kembali kabelnya sudah di standarnya nih kita kita sambungan kembali kita pasang dan rindunya sudah normal kembali ya untuk kipas AC juga udah hidup ya normal oke jadi sekian dulu video dari saya semoga video yang bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe like comment dan share agar kita lebih pangkat lagi dan berfadil dan berfadil oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam